Welcome to DRC, disini kita ada Toyota Camry, ini Toyota Camry tipe G, tahun 2013 ini kali ya, untuk headlamp disini dia udah menggunakan proyektor disini, dan ini tipe XV50 udah ganti kode bodi, ini fasil muka awal-awalnya ya, kalau gue liat-liat entah kenapa gue liat Camry ini mukanya mirip banget sama Grand New Kijang Innova gitu, yang tahunnya samaan gitu, pok lampnya juga dibawah tuh model kristal ada chrome-chromnya juga, grillnya chrome seperti ini, dan kalau yang facelift tuh kan dia mengecil sisi atas, tapi membesar sisi bawah, kalau ini masih membesar sisi atasnya, nah kalau tipe G ini yang salah satu dari bedanya ini, kalau dari luar, iya ini velgnya ini lebih kecil ini, sama-sama alloy juga kalau dibanding sama tipe V, dia 21560R16, dia 16 inci, ini velg, mesinnya mah sama aja, dia 2.5 juga kan, 2500cc, 4 silinder, dual VVTi, tenangganya 178 horsepower, iya, tetap punya ABS ya, walau tipe G, dan ini juga tetap punya hidrolis, klik di kapasinnya, ini dijual di Hulimoblindo, bursa mobil Citeranya Tangerang, ini mungkin unit baru dapet kali ya, makanya masih ada kotor, unit second juga kan ini, ini dual VVTi emblemnya, ada Sandy Spion, sama ada window line-nya dia chrome semuanya tuh, dan ada door handle-nya suara body, ini layout dari si door trimnya, ini layout dari si dashboardnya disini, ini hati-hati lah gue copy rack nih, bahan atas ini tetap soft touch nih yang keren nih, ada wood panel tetap punya, dominan warna beige di sisi interior, dan ini punya retrack juga di sisi spion, power door lock, window lock, ini juga auto bawa si driver doang, untuk door handle-nya plastik disini, dan ada door pocket sama ada cup holder, speaker juga tentunya nah ini yang membedakan ya, kalau TPEG ini dia pengaturan joknya manual, head adjusternya pun juga sama dia manual, ada untuk buka bagasi sama ada buka tanky, dan ada untuk buka kakak mesin, transmisi tetap metik disini, Camry udah gak ada manual ya, semenjak XP40, ini ada corner sensor, wood panel di sebelah kisi AC, dan ada untuk tombol navigasi kuncinya mah, kayak kunci kijang innova banget ya nih seperti ini kunci ini, bener-bener kunci innova nih, bisa buat buka bagasi juga setirnya seperti ini, model itu 4 palang, dengan airbag juga, tetap punya disini, ada audio steering switch, sama ada untuk buat mute ini, tapi yang gak punya tuh TPEG gak punya cruise control, ini ada wiper disini, sama itu juga ada saklar lampu sama fog lamp gitu ada speedometer, speedometer tuh warnanya putih seperti ini, dengan jarum yang warnanya biru, odometer segini hampir 90 ya, odometernya ada SA bensin, sama ada dapetan kilometer per liter, odotrip dari sini trip A, trip B, average kilometer per liter, ini mau dipanas-panasin doang ya berarti outside temperatur, buset panas bener, 36 derajat, disitu juga ada posisi persnelengnya pengantaran setirnya tilt telescopic tetap punya setirnya nih, dilapis kulit ya warnanya black, cuma ini kulitnya udah ngelupas-ngelupas gitu, ini disarankan sih, mending di cover pake sarung setir aja, ada jam digital di tengah situ, sama ada kisi AC disini head unitnya di double din monitor tombol hazard disini AC sudah dual zone ya suhunya sama ada untuk speed fan kayak begini dan ada untuk open close air rear sama front defogger ini asbak sama ada soket lighternya lalu juga ada cup holder 2 dan ini transmisi nya seperti ini ya dia otomatik disini, masih gear AT juga dia ini ada wood panel asbak lagi gue sebutnya ada power outlet dalamnya tambah penyimpanan armrest nya disini dalam ya termasuknya nih banyak kulit dan ini joknya ini dia warnanya beige dengan bahannya itu dia fabric kalau tipe gini dia fabric joknya ini jok orinya emang seat belt nya seperti itu dia bisa naik turun itu juga ada apa sih nih, ada hem grip lalu ini ada kaca sama lampu yang tetap punya ini lampu baca ya dia ada untuk tempat kaca matanya spion tengahnya ini dia dia naik view dan ini tadi lampu baca itu dia bisa diginiin pencet si micanya ini ada kaca sama lampu juga di sun visor driver nya airbag tetap punya di depan situ dan ada wood panel juga disini bawahnya ini dia beige kalau atas itu dia black ya karena untuk mencegah mantul gitu warnanya kalau kena posisinya seperti ini persis nih kalau lagi kejemur matahari sekali ini Indonesia buset panas bener co door handle nya itu dia tetap ya sewarna bodi hitam ini layout dari si door trim belakangnya soft touch bahannya tetap ada door handle nya disini wood panel bahkan ada asplug disini power window nya ini masih belum auto bahannya fabric sama ada door pocket atau cup holder di bawah situ bawah duduk di belakang sebuah mobil mid size sedan dari toyota yang kelasnya itu masih di bawah nya crown tapi udah di atas nya corolla ini ini gak harus maju ini pun juga tetap lega duduknya ini posisi kursi driver nya emang maju banget ini bukan gue yang setting ini dari dari gue pertama kali nemu ini mobil emang udah kayak gini posisi jog nya padahal belum gue setting setting lagi si kisi AC di bawah sini ada wood panel nya juga ini kantong kursi punya ya dua-duanya tuh penggerak depan ya si Toyota Camry ini kalau yang belakang itu ada mark X sama crown di sedan Toyota masih banyak sih cup holder disini dua ini untuk akses ke bagasi kalau misalnya bawa barang-barang yang panjang untuk disini tetap punya 3 headrest tapi yang tengahnya ini dia gak bisa naik turun atau fix lah disitu juga ada hand grip model nya tuh retric sama hook ada lampu baca juga disini dan ini ada semacam ambient light gitu karena ada gambar bulan gitu ini pasti ambient light ini layout dari si dashboard nya jadi tipe G sama tipe V itu ya namanya juga tipe bawah sama tipe menengah atas lah kan tipe menengah atas kan V itu G itu bawah ya pastinya banyak beda fiturnya sekarang mari kita turun rem belakangnya tetap dapet cakram ya ini desain dari belakangnya stop lampnya di belakang sudah LED di bagian si stop lamp merah-merah ini tapi untuk sensor mundurnya masih bohlam ini emblem Cambry lalu itu emblem 25G nya ada parking sensor di bawah sama ada reflektor juga untuk buka bagasi tadi ya dari dalam ini nih untuk buka bagasinya bagasi luas ini bagasi ya sedan ada hook juga di bawah bahan serep di bagasi gak ada barang gak ada yang aneh-aneh sih biasa-biasa aja semuanya dan kursi kalau mau dilipat tuh kalau tadi driver tuh manual ya pastinya penumpang depan juga manual si jok ini dan iya sudah dulu untuk review Camry tipe G di Huli Mobil Indo Bursa Mobil Cicara Raya Tangerang itu dia letak showroomnya tuh dan ini kode body XV50 dadah